Pemirsa baraknya penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Merangin membuat aparat kepolisian melakukan tindakan preventif. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek cerah bagi para pelaku tambang ilegal. Tindakan tegas terhadap peti di Merangin terbukti dengan diamankannya 13 orang pekerja tambang emas ilegal dan 1 unit alat berat jenis ekskavator oleh Polres Merangin. Tertangkapnya pelaku tambang ini karena adanya laporan masyarakat jika di daerah aliran sungai di desa tersebut dirusak oleh para pelaku tambang ilegal hingga tim gabungan dari Polres Merangin turun dan melakukan penangkapan. Ketiga belas pelaku tambang ilegal tersebut saat ini kasusnya sudah masuk tahap 1 dan tidak lama lagi kasus tersebut akan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Operasi peti yang berlangsung kurang lebih 2 minggu dengan sasaran pelaku-pelaku peti yang ada di Merangin. Operasi peti kita laksanakan selama 2 minggu dengan hasil seperti rekan-rekan media bisa lihat yang di belakang ini. Kita mengamankan ada 3 barang bukti yang belakang 1 ekskavator mirip merah hitasi dan 2 dompeng. Sementara itu hingga saat ini unit tipiter satres krim Polres Merangin masih mengejar pemilik mesin dan alat berat jenis ekskavator yang sudah diketahui identitasnya. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!